7 pendekar Tian Sanjilid 18 tamat. Namun Chiaulem sempat menarik diri dan mengempiskan perut, berbareng ia melompat mundur mengikuti angin senjata orang, dalam hati diam-diam ia terheran-heran oleh serangan si gadis yang hebat itu. Betapapun latihan Lan Chu masih belum cukup masak, setelah tiga kali serangan tak mengenai musuh, ia tak berani merangsak maju sembarangan, segera pedangnya bergerak hendak merubah tipu serangan lagi, namun mendadak Chiaulem memutar kembali dan balas menyerang dengan tipu giyok taiwiyo atau sabuk kemalah mengikat pinggang, dengan cepat ia membabat pinggang si gadis. Terpaksa Lan Chu harus menangkis hingga lelatu api bercipratan. Karena tangkisan ini, sekilas dapat dilihatnya. Wajah Chiaulem mengunjuk rasa juri, sebaliknya Lan Chu sendiri pun tergetar mundur beberapa tindak dengan tangan terasa pegal linung. Lan Chu, seru Chiaulem tiba-tiba, betapapun aku masih angkatan lebih tua darimu, maka lebih baik kau meletakkan senjata saja, pasti aku takkan bikin susah kau. Namun sepatah katapun Lan Chu tidak menjawab, dalam kegelapan hanya sinar matanya tampak berkilau menyorot tajam, seketika Chiaulem terkejut sekali, diam-diam ia tidak habis mengerti, hanya selama setahun saja anak darah ini mengapa bisa maju begini pesat ilmu pedangnya. Jangan-jangan kita pelajaran peninggalan suhu sudah jatuh di tangannya. Sedang ia berpikir, mendadak Lan Chu menutul kaki terus melompat naik, tiba-tiba dengan gerakan Hui Niao Taulim atau burung terbang menyusur rimba dari atas udara pedangnya terus menikam. Lekas Chiaulem mengegos, habis itu secepat kilat ia balas membabat kedua kaki si gadis, tipu serangan ini adalah salah satu tipu mematikan Tian San Kiam Hoat yang liai, ia menduga tubuh si gadis yang terapung itu pasti tak sanggup menghindarkan diri. Siapa tahu justru di atas udara itulah Lan Chu telah mengunjuk kegesitannya, tahu-tahu orang bersama pedangnya berputar hingga merupakan suatu lingkaran sinar, menyusul mana dengan tipu pelhang keanjit atau pelangi putih menembus sinar matahari, kembali ia menikam pula ke bawah. Keruan saja Chiaulem bertambah kaget, sungguh tak diduganya si gadis ini bisa memainkan Tui Hang Kiam Hoat yang liai dari ilmu pedang Tian San itu dengan begitu bagus, maka Lekas Chia melompat pergi menghindarkan diri, sedang Lan Chu sudah melayang turun juga, pedangnya diputar dan kembali mereka bertempur sengit pula. Sementara itu Ia Lan Chu sudah mulai terbiasa di tempat gelap, pula dari pancaran sinar pedang yang berkilau ia bisa mengincar baik-baik tubuh musuh dan merangsek dengan murka. Karena serangannya yang cepat lagi lihai itu, Chow Chiaulem terpaksa harus cepat melawan cepat, hingga kedua pedangnya itu sambar menyambar di tempat gelap dengan sinar tajam yang berhamburan bagai hujan salju, nyata pertarungan seru ini tiada ubahnya seperti dilakukan di siang hari. Dan karena Matu Chow Chiaulem sudah buta sebelah karena kena ludah leng bewe hang tempoh hari, maka akhirnya Ia menjadi silau dan tak jelas lagi melihat musuh, dari gusar Ia pun menjadi gugup maka kembali Ia membentak lagi, Lan Chu, apa benar-benar kau mau mengadu jiwa? Tapi si gadis masih tidak membuka suara, hanya pedangnya menjawab dengan serangan-serangan yang terlebih gencar. Hektometer, apakah kau kira aku takut padamu? Akhirnya Chiaulem menjadi nekat juga segera ilmu pedangnya berubah, ia mengeluarkan si Mikiam Hoat dari Tian San yang paling susah diraba itu, menjaga sembari balas menyerang, selalu mengincar senjata Ia Lan Chu. Maka sesudah 20-30 jurus lagi, kembali tangan si gadis tergetar, pedangnya saling bentur. Pedang wasiatan Gio Kiam yang dipakai Lan Chu dan Ia Uliong Kiam milik Chow Chiaulem itu sama-sama adalah senjata buatan Hui Bing Siansu yang digemblengnya dengan sari baja kawalitas senjata sama. Maka ketika saling bentur tiada satupun yang rusak, sebaliknya karena Lan Chu adalah wanita, dengan sendirinya tenaganya tak bisa melawan Chow Chiaulem. Setelah sekali gebrak Chiaulem mendapat hati, segera saja pedangnya berkelebat terus menusuk pula ke muka si gadis. Tapi Lan Chu tidak kalah gesiknya dengan enteng saja ia melesat ke samping kanan Chiaulem, lalu tipu serangannya berubah mendadak, pedangnya tiba-tiba memotong ke atas mengincar lengan musuh. Namun betapa kejinya Chiaulem, berkat tenaganya yang lebih besar dan lebih kulit, ia bisa menggunakan kesempatan waktu ujung senjata si gadis hampir menempel bajunya mendadak. Ia menubruk maju malah dengan gerakan Wan Kiong si EHO atau menarik busur memanah hari mau, sekali bergerak dua serangan, pedangnya membarengi menikam dan telapak tangan yang lain menghwantam. Karena senjata Lan Chu sudah telanjur diulur ke depan, untuk menarik kembali menangkis tak keburu lagi, diam-diam gadis ini kerepotan juga, baiknya dalam sekejap itu ia bisa mengeluarkan ilmu pedang ciptaan Pek Koat Moli, mendadak ujung pedang pendeknya menegak ke atas dan sedikit tangan memutar, tahu-tahu ia pun menikam ke hulu hati Chiaulem lebih dulu. 96 dolar 897 Karena terkejut oleh serangan lihai ini, lekas Chiaulem mendoyong ke belakang tenis melompat ke samping. Dalam hati ia menjadi lebih terkejut dan ragu, sebab gerak tipu serangan Lan Chu barusan ini tidak pernah dikenalnya dalam Tian San Kiam Hoat, tapi ternyata bisa begitu lihai. Tapi pada waktu Lan Chu belum berganti napas, tiba-tiba alis Chiaulem menegak dan pedangnya kembali diputar kencang pula hingga membawa suara meneru, masih tetap dimainkannya tipu serangan si Mikiam Hoat yang hebat dan nerangsek terus secara sengit. Harus diketahui si Mikiam Hoat yang dimainkan itu adalah ciptaan Hoi Bing Sian Su yang paling dibanggakan dan khusus dipakai untuk melawan orang yang berkepandaian sepandan. Tadi karena Chiaulem terlalu terburu napsu hingga ia sendiri beberapa kali hampir kecundang, tapi kini ia dengan hati-hati menempur pula, meski Lan Chu mencoba beberapa serangan lihai dari ilmu pedang Pek Hoat Moli, namun sedikitpun ia tak mampu menembusnya lagi. Kau adalah anak murid Tian San, ilmu pedang perguruan sendiri tidak dikembangkan, sebaliknya mempelajari. Kepandaian liar, sungguh tak tahu malu, tidak lekas kau meletakkan senjata menyerah saja demikian kembali Chiaulem membentak. Dan dalam sekejap ia melontarkan beberapa kali serangan juga. Ilmu pedang ciptaan Pek Hoat Moli itu paling tepat dipakai untuk menyerang secara mendadak, tapi kalau soal kebagusan masih kalah dibanding Tian San Kiam Hoat dan karena tak sempat berganti tipu serangan, maka senjata lancu kembali terbentur lagi oleh pedang Chiaulem hingga tergetar mundur pula beberapa tindak. Kereks makanku yang baik, apakah kau masih belum mau mengaku kalah teriak Chiaulem lagi mengejek? Bangsat! Nih, boleh kau belajar kenal ilmu pedang perguruan kita yang sesungguhnya sahut lancu mendadak dengan dingin. Habis itu, ilmu pedang Tian San yang baru saja diakinkannya itu lantas dikeluarkan dengan cepat dan penuh gerak perubahan yang susah dirabah. Sementara ini lancu sudah mengetahui di mana letak keunggulan pihak sendiri dan tempat kelemahan musuh, sedangkan ilmu pedang perguruan sendiri yang diakininya ini makin dimainkan makin lancar juga, maka ia menjadi lebih tenang dan sabar, ia tak takut lagi akan kelicikan Chiaulem dan tenaganya yang lebih besar. Ia memainkan pedangnya begitu hebat tiada tarannya untuk menutup kelemahannya dalam hal tenaga. Karena itu Chiaulem tak dapat membentur senjatanya lagi hingga terpaksa harus bertahan mati-matian. Sebaliknya makin lama permainan ilmu pedang lancu semakin kencang dan serangannya tidak pernah berhenti serta penuh dengan bahaya. Melihat betapa hebatnya itu, mau tak mau Chiaulem menarik nafas dingin dan berulang-ulang terdesak mundur. Nah, inilah ilmu pedang perguruan sendiri yang sesungguhnya, sekarang kau paham tidak bentak lancu kemudian mengejek. Mendengkol tidak kepala lancu Chiaulem bercampur gusar, tapi ia tak berani menjawab, hanya berusaha menjaga diri dengan rapat dan mengandalkan keuletannya itu untuk bertahan. Namun lancu kembali tertawa dingin, pada saat tertentu secara tak sengaja ia menyelingi pula dengan tipu serangan mematikan dari ilmu pedang ajaran Pek Hoat Moli, dengan dua macan ilmu pedangnya yang dikombinasikan ini, kecuali masih kurang ulet, hakikatnya kepandainya sudah tidak selisih jauh dengan Leng Bwe Hong. Sudah tentu Chiaulem tak mampu melawannya lagi, dalam hati diam-diam ia berpikir jalan paling selamat ialah angkat langkah seribu alias kabur. Karena itu mendadak ia pura-pura menerjang maju, tampaknya menyerang, tapi sebenarnya untuk kabur. Tapi sekonyong-konyong lancu membentaknya ring, sekali pedangnya berputar, tahu-tahu sudah menyambar ke depan. Di bawah sambaran angin pedang itu segera terdengar jeritan Chiaulem yang keras, lalu orangnya berikut pedangnya tiba-tiba mencelat ke atas setinggi lebih dua tombak, dengan gerakan Hun Li Hoan Sin atau membalik tubuh di atas awan, bagai burung layang-layang, cepat Chiaulem melesat pergi. Siapa aduga mendadak lancu pun mengejot tubuh bagai anak panah terlepas dari busurnya, secepat kilat ia menyusul di belakang musuh terus menusuk dan menghantam pula. Sesungguhnya ilmu silat Chiaulem memang sangat hebat, meski berulang kali sudah kecundang, tapi ia masih balas menyerang, belum tubuhnya turun ke tanah, pedangnya tiba-tiba membalik hingga tusukan lancu itu kena ditangkis. Namun demikian toh iganya tetap terhantam juga oleh telapak tangan si gadis. Pukulan lancu itu sebenarnya meminjam gaya melesat Chiaulem tadi, maka dengan gerak tipusan Chui-Tui-Ciu atau mendorong perahu menurut arus air, dengan meminjam tenaga lawan untuk menghantam lawan, maka tanpa kuasa. Lagi tubuh Chiaulem kena dihantam mencelat pergi terus terbanting ke tanah dengan keras. Baiknya Chiaulem bukan semelarangan jago silat, waktu jatuh ia bisa menahan dengan kaki dan tangannya, terus membal lagi ke atas dengan gerakan Kim Sian Hailong atau kata emas bermain ombak, orangnya terus melompat bangun. Lancu memburu maju terus menikam pula, namun lagi-lagi kena ditangkis oleh Chow Chiaulem. Karena dua kali tertangkis itu hingga senjata kedua pihak terbentur, tapi aneh, tangan lancu tidak merasa tergetar lagi seperti tadi. Di antara sinar pedang yang kemiluan itu tiba-tiba dilihatnya lengan baju Chiaulem penuh noda darah. Kiranya bahu kanannya sudah terluka dan tangan kiri pun kena tertabas putus dua jarinya, tapi ia lancu malah belum tahu. Dan sesudah terluka Chow Chiaulem masih dicecar terus, geruan ia menjadi kalap pula, kembali ia menempur orang mati-matian dengan tipu-tipu keji. Karena itu ia lancu tak berani juga terlalu mendesak. Di lain pihak Chiaulem seperti banteng ketaton telah memutar pedangnya sambil mementak dan berteriak kalap. Sebaliknya lancu melayaninya dengan sabar dan penuh perhatian, dalam kegelapan itu ia mengincar baik-baik gerak tubuh musuh hingga kembali 50-60 jurus berlangsung pula. Lambat laun tenaga Chiaulem mulai habis, segera kesempatan itu digunakan ia lancu untuk melontarkan serangan balasan dengan tipu ajaran Pek Koat Moli yang tak kenal ampun itu, ia menusuk ke kiri dan ke kanan, membabat ke atas dan ke bawah, hanya sekejap saja kembali Chow Chiaulem terluka lagi beberapa tempat. Saking sakitnya Chow Chiaulem menggeram sengit berulang-ulang, lagi-lagi ia menubruk serabutan mengadu jiwa, tapi segesit kucing lancu bisa berkelit, kemana Chiaulem menubruk selalu dihilakannya dengan enteng saja. Karena itu Chiaulem menjadi gusar dan gugup juga kepalanya terasa pula mulai pening kacau, maka lebih-lebih ia tak mampu menyandak si gadis. Selang sejenak pula, keadaan Chow Chiaulem sudah sangat payah, sebaliknya lancu lantas mempercepat pedangnya mencecar lebih hebat. Pada saat lain tiba-tiba terdengarlah suara jeritan Chow Chiaulem, ternyata lengan kirinya sudah tertabas kutung oleh senjata si gadis, dan orangnya pun terguling. Dalam keadaan demikian itu, mendadak pedang Ye Uliong Kiam lantas diangkat terbalik terus menikam kehulu hati sendiri sembari berteriak seram, laki-laki sejati sekalipun mati tak nanti mau dihina kau ingin membunuhku, jangan kau harap. Nyata Chow Chiaulem yang sombong dan tinggi hati itu memandang semua orang tiada yang bisa menandinginya, tak terduga kini bisa kalah di bawah tangan angkatan mudanya, ia insyaf pasti akan terbinasa, tapi sampai saat ajalnya ia masih mempertahankan pamornya tak mau mengaku kalah dan terima membunuh diri tak mau insyaf, sungguh kasihan dan menggelikan juga. Betapapun hati lancu adalah hati wanita, maka menyaksikan keadaan Chiaulem itu, ia menjadi tak tega. Pengkhianat, pengkhianat, bila siang-siang kau bisa insyaf serta bisa membeda-bedakan antara yang benar dan yang salah, tidak nanti kau berakhir seperti ini, demikian katanya dengan menghela nafas. Lalu Ye Uliong Kiam milik Chow Chiaulem itu lantas dicabut dan dimasukkan ke sarungnya, lalu diselipkan di tali pinggangnya kemudian ia memasang kuping mendengarkan, nyata di luar sunyi sepi tiada sesuatu suara, waktu ia memandang ke depan, jalan lorong yang panjang gelap itu entah menembus kemana. Namun begitu ia tak peduli, ia terus berjalan ke depan. Mengenai Kui Tiong Bing tadi, ketika lancu menguber Chow Chiaulem dan ikut masuk ke dalam pintu rahasia, pemuda ini dirintangi beberapa jago pengawal hingga ketinggalan oleh Chow Chiaulem dan ia lancu. Ia menjadi gusar sekali, ketika pedang wasiateng kau pokiam diobat abitkan cepat, sekejap saja beberapa jago pengawal itu sudah kena dibunuhnya semua. Waktu kemudian Fo Jing Chu dan para pahlawan menyusul datang, namun ia lancu sudah tak kelihatan. Ia mengejar Chow Chiaulem seorang diri, demikian tutur Tiong Bing. Ai, anak darah ini sungguh terlalu gegabah, kata Jing Chu khawatir. Marilah, asal kita membunuh habis jago-jago pengawal musuh, kita pasti akan menemukannya sahut Tiong Bing. Tak terduga mendadak Jing Chu menahannya lalu dengan suara kerasia berteriak terhadap kawanan Bayangkara itu, Dengarlah kalian, kita sama-sama orang Han, kenapa harus berkorban untuk bangsa asing, sekarang kami memberi jalan padamu, lekas kalian melarikan diri saja. Semula kawanan Bayangkara itu masih ragu-ragu, Tapi bila mengingat pemimpin mereka, Chow Chiaulem sendiri sudah kabur, Pula Istana Potala sudah terjelat api, Kalau mereka tidak lari, dapat dipastikan akan terkubur dalam lautan api. Karena itu mereka pun tak memikirkan pertempuran lagi, Paling perlu jiwa selamat. Maka begitu berteriak, beramai-ramai mereka lantas lari tersebar. Marilah sekarang kita membagi diri dalam beberapa kelompok dan sebelum api menjilat lebih luas, Lekas kita menemukan kembali Ielang Chu, demikian kata Fo Jing Chu. Dan tidak peduli ketemu atau tidak, sebelum terang tanah nanti kita harus berkumpul di luar istana. Meski Ye U Hang sudah mendengar berita dari lama bahwa INGBWE Hang sudah selamat tertolong, Namun sebelum bertemu betapapun ia masih berkhawatir. Maka rombongan yang terdiri dari Be Hang, Chu Jing dan Tio Hoa Chiaule beramai-ramai lantas menerjang ke pusat istana yang ruat itu. Setelah berjalan secara berliku-liku agak lama mendadak Be Hang berteriak, Nah, itulah kamar rahasia di mana Leng Tai Hiap dikurung, Marilah lekas kita masuk melihatnya. Kamar tahanan itu ternyata gelap gulita dan pintu terpentang lebar, Waktu Ye U Hang ikut Be Hang menyelingap masuk, Tiba-tiba dari dalam ada orang menegur, Hai, apakah Leng BWE Hang dapat ditangkap kembali? Tanpa pikir segera Ye U Hang menerjang masuk dengan pedang terhunus, Tiba-tiba kakinya tersandung sesuatu benda, Berbareng itu dari depan angin keras menyambar. Lekas Ye U Hang mengangkat senjata menangkis, Tapi masih tergetar mundur beberapa tindak, Keruan saja luar biasa kagetnya. Dalam pada itu Be Hang telah memutar toyanya yang bertekuk, Tiga itu terus memapak maju, Saat itu juga Ye U Hang sudah bisa melepaskan diri dari serangan orang, Dari sorot api yang menembus lewat sela-sela jendela itu dapat dilihatnya di atas lantai penuh darah, Di antara darah yang berlumuran itu ternyata menggeletak seorang yang dikenalinya sebagai Hon Chi Pang, Meski pada mukanya terdapat dua luka bekas goresan golok dan dadanya ternyata berlubang oleh tusukan senjata, Dari luka inilah darah masih mancur dengan derasnya. Seketika Ye U Hang hampir jatuh pingsan, Ia jadi teringat pada apa yang dikatakan Hon Chi Pang, Tempo hari, Maka pahamlah ia kini. Nyata Hon Chi Pang sudah rela mengorbankan jiwa sendiri untuk keselamatan Leng Bwe Hong. Sesaat itu pedih luar biasa lau Ye U Hang, Hendak menangis seakan tiada air mat lagi. Oh, semuanya karena aku hingga kalian yang berkorban, Demikian ia menggumam sendiri. Dalam pada itu tiba-tiba didengarnya suara jeritan ngeri di samping, Menyusul itu Tio Hoa Chiao dan Chio Jing telah membentak gusar, Waktu ia menoleh, Tau-tau Be Hang sudah menggeletak terbinasa. Kiranya setelah Seng Tianting kena ditotop jalan darahnya oleh Hon Chi Pang, Berkat ilmu silatnya yang sudah tinggi. Dan luekangnya yang hebat, Diam-diam ia mengumpulkan tenaga dan melancarkan darahnya kembali, Selebatnya satu jam, Pelahan ia bisa bergerak bebas lagi. Hanya belum diketahuinya bahwa para pahlawan sudah menyerbu ke dalam istana, Dan ketika ia baru berbangkit kembali, Mendadak dilihatnya Lau Ye U Hang bersama Be Hang menyerbu ke dalam kamar tahanan itu, Maka secepat kilat ia mendahului menyerang. Sesudah Be Hang ikut memapak maju, Meski ia tidak lemah, Tapi kalau dibanding Seng Tianting terang masih selisih jauh, Maka tiada seberapa jurus, Ketika Tianting menggunakan tipu Likni Hoa San atau sekuat tenaga membelah gunung Hoa, Sekali potlot bajanya menghantam, Seketika batok kepala Be Hang hancur remuk. Dari samping cepat Hoa Chiao memutar tongkat Heng Leong Po Tiang atau tongkat penakluk naga, Hadiah Leng Be We Hang Tempo Harilah hendak menolong, Sayang sudah terlambat, Seng Tianting dapat menangkis dengan potlot bajanya yang lain hingga Hoa Chiao sendiri merasa tangannya jaram pegal, Sebaliknya Seng Tianting juga merasa senjata lawan keras luar biasa dan ia tertegun sejenak. Dan pada saat itulah Lau Ye U Hang dan Chiu Jing lantas menubruk maju dari kedua sayap. Tianting adalah jago klaster kemuka dari bayang kara kerajaan, Untuk menempur keroyokan tiga orang dengan sendirinya masih berlebihan, Tapi api yang berkobar dalam istana itu kini sudah menjelat tinggi, Pula para anggota Tianti Hwe yang dibawa Lau Ye U Hang itu kini beramai-ramai sudah membanjir datang juga. Ketika Tianting melihat orang yang datang itu semuanya adalah musuh, Sebaliknya para jago bayang kara satu pun tak kelihatan lagi, Keruan tidak kepalang terkejutnya, Cepat ia mengayun sepasang potlot bajanya dan menerjang keluar. Terus berlari secepatnya. Di antara ketiga orang lawannya itu, ilmu silat Lau Ye U Hang paling tinggi, Maka tanpa pikir lagi segera ia mengeluarkan ilmu mengentengkan tubuhnya terus mengudak. Alaw To'achi, musuh yang sudah kalah tak perlu dikejar lagi Hwe Chiu coba meneriaki kawannya itu. Namun Ye U Hang menyangka Seng Tianting adalah pembunuh Hon Cipang, Ia sudah terlalu gusar dan benci, Maka tak terpikir olehnya bahwa ilmu silat Seng Tianting jauh lebih tinggi daripadanya, Yang diingat hanya menuntut balas bagi kawannya, Terhadap teriakan Hwe Chiu itu dianggapnya sepi saja. Dan setelah sejenak udah-udakan, Tiba-tiba Tianting mengetuk sekali pada suatu dinding dan tiba-tiba sebuah pintu rahasia terbuka, Orangnya terus menyelingap masuk. Tapi secepat kilat Ye U Hang ikut menyusul masuk juga tanpa pikir. Mendadak Tianting tertawa terbahak-bahak, Ketika ia memutar alat rahasianya, Pintu rahasia tadi tahu-tahu sudah menutup kembali. Nyata tujuannya memang memancing agar lau Ye U Hang ikut mengejar ke dalam, Dengan begitu ia bisa menawannya dengan mudah sebagai jaminan nanti. Di tempat gelap itu segera saja Tianting melontarkan serangan berbahaya, Waktu Ye U Hang menangkis dengan gerakan Seng Liong Nen Hang atau naik burung hang memancing naga, Ia menyempuk potlot baja orang ke samping, Tak terduga potlot baja Tianting yang lain tahu-tahu ikut menyambar, Terus dipuntir bagai gunting sambil membentak, Lepas. Tanpa ampun lagi Ye U Hang merasa tangannya pegal panas dan pedangnya tak tertahan jatuh ke tanah, Lekas ia melompat ke samping. Namun potlot Tianting tahu-tahu menotok ke depan lagi, Dalam kegelapan itu ternyata ia masih sanggup mengincar tempat jalan darah dengan jitu. Mendadak Ye U Hang mengayun tangannya, Tahu-tahu selarik sinar menyambar terus meledak di jalanan lorong itu. Karena itu Tianting kaget, cepat ia melompat menghindarkan diri. Nyata senjata rahasia Ye U Hang, Co Ayam Chi atau panah berapi yang terbikin dari belerang, Asal membentur benda lantas terbakar, Di mana ada luka segera racunnya meresap masuk, Maka liha air luar biasa. Pula di jalan lorong yang sempit itu, Untuk berkelit sesungguhnya rada sulit, Meski ilmu silat Tianting sangat tinggi, Mau tak mau ia pun rada jari. Backslash. Begitulah maka di jalanan lorong itu, Kedua orang ini terjadi lagi kejar-mengejar, Bila sudah terdesak, Segera Ye U Hang memberi musuh sebuah panah berapinya, Tapi selalu Tianting bisa menghindarkan diri, Menangkisnya atau menyuapkan apinya, Dan orangnya masih terus mengudak tanpa berhenti. Karena itu makin lama makin jauh mereka memasuki jalan lorong di bawah tanah itu. Sekonyong-konyong Ye U Hang merasa senjata rahasianya sudah habis terpakai, Ia menjadi gugup. Sementara itu Tianting sudah menyusul sampai di belakangnya. Awas senjata mendadak ia membentak sambil menggerakkan tangannya. Dengan sendirinya Tianting berkelit ke samping, Tapi sekali ini tak dilihatnya ada sambaran api, Mula-mula ia tertegun tapi segera, Ia bergelak tertawa Hahaha, Lau Ye U Hang, ada apa lagi permainanmu? Tidakkah lebih baik kau lekas menyerah saja? Tak terduga di tempat gelap itu tiba-tiba ada suara orang bertanya, Hai, disana apakah kau, Lau To Aci? Waktu itu Tianting sudah melontarkan serangan lagi dengan potlot bajanya ke punggung Ye U Hang, Tapi mendadak tangannya tergetar, suara terang terdengar, Senjatanya tahu-tahu tergoncang pergi, Nyata tertangkis oleh orang yang bersuara itu dengan pedang yang kelihatan bersinar gemilapan, Dalam kegelapan sorot mech orang pun tertampak berkilau, Agaknya seperti seorang gadis. Hi, apakah kau, adik lancusru Ye U Hang sangat girang? Dengan ilmu silap Tianting yang tinggi, di tempat gelap ia pun bisa melihat cukup jelas, Maka kini ia pun dapat mengenali siapa gerangan orang itu. Eh, berani sekali kau penyamun wanita ini. Apakah kau ingin dipenjarakan lagi demikian bentaknya segera? Nyata orang itu memang benar lelancu adanya. Ketika mendadak Tianting menubruk maju dan potlot sebelah kiri menotok ke mukanya, Namun sedikit mengegos lancu sudah menghindarkan serangan itu. Tapi serangan Tianting ini hanya pura-pura saja, Menyusul potlot sebelah kanan sudah menjojoh ke perut si gadis di tempat huntai hiat yang berbahaya. Tak terduga sedikit lancu berkelit dan pedang pendeknya tahu-tahu menyambar juga dari samping mengarah berbahu orang, Berbareng memotong pergelangan tangan, Ini adalah salah satu tipu serangan paling keji dari ilmu pedang tunggal ciptaan Pek Hoat Moli. Karena itu tiba-tiba Tianting merasa hawa dingin menyambar, Ia terkejut, lekas tubuhnya mendoyong ke belakang sambil kedua potlotnya memutar ke atas buat menangkis, Dengan susah payah barulah ia dapat mengelakkan serangan mematikan itu. Lao Toa Chi, apakah kau terluka? Katanya lancu sembari tetap melontarkan serangan. Tidak, sahut Yeuhong. Orang ini adalah pembunuh paman Mohon Siok Siok, Jangan kau lepaskan dia. Mendengar itu hati lancu menjadi bertambah gemas dan serangannya bertambah gencar. Mendadak dengan sekali tusukan ia mendesak mundur Tianting, Lalu pedang Yeuhliong Kiam yang dirampasnya dari Coh Chiaulem ia lemparkan. Kepada Lao Yeuhong sambil berkata, ini adalah Yeuhliong Kiam punya Coh Chiaulem itu, ambil dan pakailah. Eh, ya, dan bagaimana dengan keparat Coh Chiaulem itu tanya Yeuhong cepat. Sudah kubunuh sahut lancu secara tawar. Ia berkata dengan tenang sekali dan sewajarnya saja seakan apa yang sudah terjadi itu bukanlah sesuatu yang luar biasa. Tapi bagi pendengaran Tianting, hal itu dirasakannya bagai bunyi guntur di siang cerah. Ketika ia bisa menenangkan diri, dalam hati menjadi ragu-ragu. Pikirnya, meski ilmu pedang anak darah ini memang hebat, tapi masakah Coh Chiaulem dapat dibunuh olehnya bahkan pedang masyiatnya justru kena dirampas. Di lain pihak, sembari berbicara tadi, sama sekali Ye Lancu tidak menjadi mandek, ia masih melontarkan serangan terus, mendadak dengan gerakan Ye Aochu Hoansin atau burung elang membalik tubuh, lalu kedua tangannya di pentang dengan gaya. 996. 907. Kim Tiautian I atau Garuda emas pentang sayap, sekonyong-konyong pedangnya membabat ke pinggang musuh dengan kecepatan. Namun Seng Rianting yang sudah kulutan dengan pengalaman segala pertempuran besar, cepat kedua senjata potlot bajanya terus menolak ke depan, segera potlot sebelah kiri menegak ke bawah buat menangkis babatan orang sedang potlot sebelah kiri terus mengarah ke depan sambil orangnya melangkah maju, dengan gerak tipus Yan Jin Kilo atau Seng Dewata menunjuk jalan, tahu-tahu ia mengincar jalan darah di dada si gadis, meski dalam keadaan gelap namun kejituannya ternyata tidak berkurang. Tapi sebelah tangan I Alancu tiba-tiba menotok ke pergelangan tangan lawan yang diulur itu, berbareng itu pedangnya diayun balik cepat terus memotong lengan orang. Baiknya Seng Tianting cukup licin, begitu diulur segera senjatanya ditarik kembali lagi, menyusul tipu serangannya berubah cepat, kedua senjatanya sekaligus menjojoh ke igasi gadis di tempat tayet hiat. Tipu serangan itu datangnya tiba-tiba, susah dirabah dan keji luar biasa. Tak terduga ilmu pedang lancu lebih bagus lagi dari itu, kakinya sama sekali tak bergerak, hanya tubuhnya sedikit mengkerat hingga dengan tepat bisa mengelakkan totokan potlot baja orang, dan pada waktu musuh belum sempat melontarkan serangan lain, mendadak ia membentak, kena tahu-tahu sinar pedangnya gemerlapan secepat kilat balas menusuk muka orang. Lekas kedua potlot Tianting menyempuk ke atas, namun segera lancu menarik pedangnya ke samping, bila kemudian sinar tajam berkelebat lagi, mendadak pedangnya menyambar lagi dari atas hendak memotong bahu kanan orang. Karena kedua potlotnya tadi sudah diangkat dan seketika susah untuk ditarik kembali buat menangkis lagi, terpaksa Tianting harus melakukan gerak tipu berbahaya juga, Berkat keuletan latihannya yang berpuluh tahun, ia tidak mundur juga tidak berkelit, tapi kedua senjatanya bergerak cepat, ia membarengi menyerang untuk memeladiri, tiba-tiba ia menotok ke depan, potlot yang kiri mengarah Kibun Hiat dan potlot kanan mengincar Chinpek Hiat di pusar lelancu dengan kecepatan luar biasa. Karena tidak sudi menderita luka bersama musuh, terpaksa lancu menggeser tubuh dan melangkah ke samping. Dan kesempatan itu digunakan Tianting untuk menarik kembali senjatanya dan orangnya sekonyong-konyong melompat pergi juga jauh-jauh, selagi ia bermaksud angkat langkah seribu alias kabur, mendadak dari samping sinar senjata menyambar lagi. Lekas Tianting mengangkat potlotnya menangkis, namun karena tak menduga hingga tenaganya jauh berkurang, maka terdengarlah suara terang yang keras disertai letikan api, ujung potlotnya ternyata sudah tertabas putus, sebaliknya penyerang itu pun terus jatuh terduduk. Lao To'achi, biarkan aku saja yang membereskan keparat ini teriak lancu lekas sambil melayang maju. Nyata si penyerang tadi adalah Lao Yeu Hang. Dan karena sedikit merandeknya itu, dengan cepat lancu sudah menyelingap ke tengah-tengah antara Lao Yeu Hang dan Seng Tianting, ketika pedangnya diputar, segera ia mencegap lagi jalan lari Tianting. Serangan Lao Yeu Hang tadi menggunakan sepenuh tenaganya, tak terduga tidak bisa mengenai musuh, sebaliknya ia sendiri tergetar jatuh, maka ia tak berani semibrono lagi, terpaksa ia menonton saja dengan pedang terhunus. Di lain pihak sesudah ujung potlotnya tertabas putus, segera Tianting mengenali pedang yang digunakan Lao Yeu Hang itu memang betul adalah Yeu Lyong Tiam milik Chow Chow Lam. Keruan saja seketika kepalanya serasa dikempelang. Hingga sukmanya hampir terbang ke awang-awang, sebab apa yang dikatakan Lelancu bahwa Chow Chow Lam sudah dibunuhnya tampaknya tidaklah palsu. Karena itu ia menjadi gugup, kedua potlot bajanya diobat-abitkan serabutan sambil menyeru Dukian Kemari dengan maksud mencari jalan buat menyelamatkan diri. Namun justru disinilah letak nasibnya, kalau ia tidak gugup hendak lari mungkin masih bisa menempur Lancu sampai lama, tapi karena gugupnya sekarang, semangatnya menjadi hilang cari pikirannya kacau, tentu saja ia tak dapat lagi menahan serangan Tian San Kiam Hoat si gadis yang hebat itu. Maka sesudah 20-30 jurus lagi, kembali Lancu menggertak, kena dan begitu pedangnya menyambar, betul saja bawah bahu Tian Ting tertusuk sekali hingga orangnya terhuyung-huyung sambil mundur terus. Di samping lain tentu saja Ye U Hang tidak mau tinggal dia melihat ada kesempatan, cepat pedangnya membabat juga. Dan karena senjata Tian Ting sedang dipakai melayani I E Lancu, tak mampu ia menangkis serangan Ye U Hang itu, tanpa ampun lagi sebelah lengannya lantas tertabas kutung oleh pedang orang, ketika Ye U Hang menambai sekali tusukan, maka melayanglah nyawa Seng Tian Ting. Baiklah, sekarang sakit hati Honto Ako dapat terbalas, marilah kita mencari jalan buat keluar, kata Ye U Hang kemudian. Namun jalan lorong di bawah tanah itu terlalu panjang dan gelap gulita entah menembus kemana, meski sudah lama mereka berjalan masih belum didapatkan jalan keluarnya. S.S.S.S.S.T., ada orang mendatang, tiba-tiba Lancu memisiki kawannya sambil menarik Ye U Hang mengumpet ke suatu pojokan yang gelap. Tak lama kemudian, betul juga dari depan sana ada suara tindakan orang yang sedang mendatangi. Awas, kita lihat yang betul, bila kaum bayang kara musuh yang datang, segera kita persen mereka sekali tusukan, kata Lancu pada Ye U Hang. Sementara itu bayangan orang dari depan sana sudah makin dekat. Sudah cukup lama Lancu berada di lorong yang gelap itu, meti mereka sudah rada terbiasa memandang di tempat gelap, maka begitu orang sudah dekat, mendadak mereka melompat keluar sambil membentak, apakah kedatanganmu ini adalah perintah Buddha hidup? Bayangan orang itu agaknya terkaget oleh bentakan mendadak itu, cepat ia pun menyalakan api. Waktu Ye U Hang bisa menegasi, nyata orang itu memang seorang lama bahkan dikenalinya sebagai salah seorang lama yang tempo dulu pernah ikut Chong Tat Wan Chin mengantar si Kli Chi itu. Sebaliknya lama itu demi melihat kedua gadis ini, dari kaget tadi ia menjadi girang, Eh, kiranya kedua Likisu, wanita Budiman, masih mengenalku? Ye U Hang mengangguk tanda membenarkan, dan tiba-tiba pikirannya tergerak pula, ia menjadi teringat pada apa yang dikatakan lama berkasa merah di saat sebelum ajalnya itu. Maka cepat ia bertanya apakah kalian yang telah berhasil menolong keluar lengtai hiap? Ya tapi semua itu adalah jasa hantai hiap, sahut lama itu dengan muka muram. Dan dimanakah leng syok-syok sekarang tanya lancu cepat? Tapi lama itu tidak lantas menjawab, ia menyuapkan apinya lalu dengan suara pelahan ia mengajak, Lekas kalian ikut padaku. Kiranya sesudah leng Bwe Hang dapat dibawa keluar istana Potala oleh Chong Tat Wan Chin dan disembunyikan di dalam suatu kuil lama berdekatan, tidak lama lantas ia melihat api berkobar di istana itu, dan karena menduga pasti para pahlawan telah menyerbu ke dalam istana, padahal leng Bwe Hang sudah dapat ditolongnya keluar, maka diam-diam ia berkhawatir, Lekas seorang lama kepercayaannya disuruh masuk kembali untuk mencari kabar melalui jalan di bawah tanah itu dan disuruh pula mencari Fo Jing Chu atau Lao Ye Wu Hang agar diajak menemui leng Bwe Hang. Leng Bwe Hang sendiri meski sudah tertolong keluar, namun ia masih terus bungkam tanpa berkata dan tiada tertawa ia hanya berkhawatir atas diri Han Chi Pang saja. Nampak orang bermuka murung, lama besar menjadi ikut tak enak. Selang agak lama, tiba-tiba lama besar berkata lihatlah, Leng Tai Hiap, siapakah itu yang datang? Karena itu seketika Bwe Hang tersadar dari renungannya, sementara itu suatu suara yang sudah sangat dikenalnya menyapa terima kasih pada Tian Yang Maha Murah Bok Ke, Engkobok, nama kecil Leng Bwe Hang, kau betul-betul sudah tertolong keluar. Dan bagaimana dengan honto aktanya Bwe Hang segera dengan suara gemetar? Ia sudah tewas, sahut Ye Wu Hang sedih. Karena itu pelahan Bwe Hang terbangkit, badannya serasa kejangkaku bagai kena campukan. Tentu saja Ye Wu Hang terkejut, rasa suka duka bercampur aduk menyelimuti sanubarinya bagai benang bundet yang susah dilepaskan, kepalanya serasa pening, ia tak tahu apa yang harus dikatakannya. Leng Siok Siok, akhirnya kita menang tiba-tiba lancu masuk sambil berteriak girang. Sebenarnya ia tinggal di luar sengaja membiarkan Leng Bwe Hang bertemu dengan Leng Bwe Hang sendirian agar dua sejoli bisa saling mengutarakan perasaan rindu mereka, tak terduga dibalik kerai ia melihat gelagat makin lama makin runyam, maka lekas ia pun ikut masuk. Siok Siok, demikian katanya pula sambil memegang kencang tangan Leng Bwe Hang, apakah kau masih ingat apa yang pernah kau katakan pada Huy Angkin? Adalah kau yang telah membawa kami keluar dari lembah kesedihan dan untuk mana senantiasa kami berterima kasih padamu. Manusia pada akhirnya harus mati juga, ayahku sudah mati, ibuku pun sudah mati, karena itu selama 20 tahun ini aku selalu hidup di rundung rasa sedih, namun kini aku tak akan sedih pula. Kematian ayahku sangat gilang gemilang, tapi kematian Han Siok Siok terlebih gilang gemilang. Di waktu ajal mereka sama sekali tak perlu merasa malu oleh perbuatan selama hidupnya. Dan aku sudah membunuh Tutok, sudah membunuh Chok Chiaulem pula, kupikir di alam baka pasti ayah akan bilang juga aku adalah puterinya yang baik. Sedangkah selalu memimpin bangsa Kazak berperang melawan musuh, kau dapat pula menurunkan ilmu silatmu pada angkatan muda yang akan datang, untuk itu aku pikir di alam baka Han Siok Siok tentu akan bilang juga kau adalah sahabatnya yang paling baik. Ya, pahlawan yang mana saja selama hidupnya pasti pernah mengalami goncangan perasaan dan pernah juga menghadapi detik-detik kelemahannya, tapi pahlawan sejati dengan sangat cepat pasti akan bisa mengatasi segala pukulan itu. Begitu pula dengan Leng Bwe Hong, karena kata. Kata Lelancu tadi, dengan cepat ia melonjat dan berkata, Ya, Lancu, tepat sekali apa yang kau katakan. Habis itu ia berpaling dan Ye Wu Hong dirangkulnya. Heng Chi, En Chi Heng, nama kecil Ye Wu Hong, kini sudah waktunya kita harus naik ke Tian San untuk menikmati pemandangan pegunungan bersalju itu, demikian dikatakannya pelahan. Sementara itu cuaca sudah remang-remang di luar, Fajar sudah menyingsing. Kembali bercerita mengenai para pahlawan yang terbagi dalam berbagai kelompok menyerbu ke dalam istana, sebelum Fajar mereka pun sudah bisa bergabung kembali. Tapi bukan saja Lelancu tak kelihatan kembali, bahkan Lao Ye Wu Hong pun menghilang. Pasukan besar rintai berada di sekitar kita, tapi di malam gelap mereka tak berani turun tangan, maka sebelum Fajar mendatang kita mesti menerjang keluar kota, demikian kata Jing Chi. Dan biar aku yang tinggal di sini untuk menjaga segala kemungkinan, sedang mengenai tugas pimpinan menerjang keluar kepungan musuh terpaksa harus diserahkan kepada Likong Chu saja. Aku pun biar tinggal di sini juga buat menunggu lengkai hiap, ujar Tiong Bing. Jangan, sahut Jing Chu mengjeleng kepala apakah sudah lupa, janjimu pada ketua Butong Pei kalian, Hian Chin Tojin. Kalau begitu biarlah aku saja yang tinggal buat menemani Su Siok, Selahwa Chiao. Jika kau masih boleh juga, sahut Jing Chu tersenyum. Lalu ia pun berpisah dengan rombongan Liji Aksim dan melulu membawa Tiohwa Chiao bersembunyi di sebuah kuil arma kecil. Bagi Liji Aksim yang pernah memimpin pasukan besar ratusan ribu jiwa, sudah tentu ia berbakat mengatur tentara, kini hanya tiga ribu prajurit saja telah dibaginya menjadi tiga regu. Regu pertama pura-pura menyerang pintu timur, regu lain bersembunyi untuk membantu dan regu terakhir menjaga. Dari belakang bila kekuatan induk musuh sudah dipancing ke jurusan lain, segera regu belakang ini berubah menjadi regu perintis untuk menyerbu ke pintu barat. Dan kalau pasukan musuh mengejar, segera regu yang bersembunyi itu menyerbu keluar. Dalam keadaan gelap, meski jumlah sedikit bisa pura-pura berjumlah besar, ditambah semua prajurit mereka adalah pilihan, karena tak mengerti kekuatan lawan sesungguhnya, pula harus membagi sebagian kekuatannya pergi memadamkan api yang berkobar di istana Potala tanpa bisa berbuat banyak. Akhirnya pasukan Boan kena diserbu prajurit Li Jiaksim itu hingga bobol dan seluruhnya melarikan diri keluar kota. Pasukan yang dipimpin Jiaksim ini semuanya gagah berani dan kuda tunggangan mereka pun pilihan, setelah membobol kepungan musuh, selama beberapa hari mereka mempercepat perjalanan, akhirnya tiba sampai di tapal batas. Tak kala itu sudah maghrib, ketika Jiaksim memandang jauh dari suatu tanah tinggi, tiba-tiba dilihatnya asap dapur buyar tak kelihatan, ia menjadi heran dan berkata, aneh, pasukan besar musuh yang menduduki tapal batas entah mengapa telah ditarik mundur semua? Karena itu dengan mudah saja mereka sudah bisa melintasi daerah perbatasan itu dan tidak sampai 10 hari sudah kembali di padang rumput Garsin, sepanjang jalan pun tak pernah menemukan pasukan musuh. Sesudah mencari tahu, akhirnya baru diketahui bahwa setelah pasukan Boan menduduki beberapa kota besar di Sinkiang, oleh karena takut hawa dingin di daerah terpencil ini, maka beberapa hari yang lalu Hong Hai sudah menarik kembali pasukannya ke kota raja. Waktu Tiong Bing menghitung, nyata janjinya pada Hian Chintot yang tempoh hari sudah hampir tiba. Karena itu bersama Boan Lian lalu mereka kembali ke Sinkiang Selatan dulu untuk minta petunjuk Hwi Angkin, siapa duga Hwi Angkin sendiri juga sudah dua hari berselang seorang diri berangkat ke Tian San. Menurut dugaanku, urusan ini rada ganjil, ujar Wan Lian. Tidak lekas tidak lambat kenapa Hwi Angkin juga pergi ke Tian San pada waktu ini. Aku yakin di dalamnya pasti ada sebab-sebabnya ada lebih baik kita tinggalkan surat di sini, kalau Leng Tai Hiap dan Lan Chu sudah kembali, biar suruh mereka pun menyusul ke Tian San sekalian. Biasanya segala apa selalu Tiong Bing menurut pendapat Boan Lian, sudah tentu sekarang ia pun idem di to. Kira-kira setengah bulan kemudian, mereka berdua sudah sampai di bawah kaki puncak onta di pegunungan Tian San. Kau masih ingat tidak peristiwa bertemu dengan Sin Leong Chu di sini dahulu kata Wan Lian. Sungguh tak terduga hari ini kita berada di sini lagi, tapi pendekar Kosen itu sudah mangkat ke Alembaka, di atas puncak ini hanya tertinggal tulang jenazah gurunya saja. Ya, dan aku pun tidak nyana akan menjadi murid Toh Tai Hiap secara tak langsung, cuma entah susuk pejabat ketua itu mau menerimaku ke dalam perguruan atau tidak demikian kata Tiong Bing. Dan belum hilang suaranya sekonyong-konyong didengarnya di atas lok suhang atau puncak onta berkumandang suara siulan aneh berulang-ulang di susul pula suara bentakan orang yang tampaknya sedang saling mengudak, suara itu begitu seram dan mendebarkan, sejenak kemudian, batu es besar tiba-tiba berhamburan dari atas, tempat di mana mereka berdiri ikut tergoncang seakan gempa bumi. Suasana itu sungguh mirip sekali ketika dahulu mereka datang di tempat ini dan bertemu dengan Sin Leong Chu. Cuma jauh lebih menakutkan keadaan sekarang daripada yang dulu. Aneh, apa mungkin di atas sana terdapat lagi seorang Sin Leong Chu kedua ujar Tiong Bing heran. Tapi mengandalkan ilmu silatnya yang tinggi, nyalinya menjadi besar, segerawan lian ditariknya terus mendaki ke atas. Kiranya pejabat ketua Bu Tong Pei sekarang ini, Hian Chin To Jin, berhubung di ketemukannya kembali kitab pusaka. Mereka tatmo pikip atau ajaran rahasia tatmo, pula urusan pemindahan tulang jenazah ketua Bu Tong Pei mereka yang lebih dulu, maka Hian Chin telah membawa sute seperti Hian Tong, Hian Kat, dan Halok Hwa bersama suami, serta tujuh orang anak murid utama dari angkatan muda mereka, untuk mendaki ke atas puncak onta buat menemui Kui Tiong Bing seperti apa yang sudah dijanjikan. Tak terduga, belum kelihatan Tiong Bing datang, sebaliknya suatu kejadian aneh telah terjadi. Ketika rombongan Hian Chin baru saja sampai di atas puncak gunung itu, segera mereka mendengar semacam suara siulan aneh yang kedengarannya sangat jauh, tapi rasanya sangat menusuk. Hian Chin terkejut oleh suara aneh itu, sedangkan suara itu susul-menyusul sudah berbunyi lagi dengan seramnya bagai sesambatan kera di gunung sunyi dan tangisan bayi di malam sepi, seperti auman binatang buas dan mirip bunyi burung hantu pula, beraneka ragam suara itu telah bercampur baur, agaknya suara orang yang datang itu tidak terbatas seorang saja. Tapi bila memandangnya dari jauh, ternyata sesosok bayangan pun tidak kelihatan. Siluman dari manakah ini? Berani coba menakut-nakuti Toya demikian Hian Chin memaki. Dan mengandalkan berkawan banyak, ia pun tidak menjadi gentar, segera ia membawa rombongannya menuju ke goa batu di mana dahulu Sin Leong Chu pernah bersembunyi itu. Siapa aduga baru mereka sampai di mulut goa, mendadak dari dalam terdengar sekali orang tertawa dingin. Dalam kagetnya cepat juga Hian Chin lantas mencabut pedangnya, dengan membentak untuk membesarkan nyali, segera ia pun memimpin kawan-kawannya masuk ke dalam. Waktu Holiok Hwa menyalakan api, tiba-tiba ia berteriak kaget. Ternyata di dalam goa itu terdapat sebuah panggung yang terbikin dari tumpukan batu, di atas panggung itu ada kerangka tengkorak yang jelas kelihatan tulang belulangnya, masih utuh baik dan dapat dikenali ternyata tulang jenazah. Toh Yat Heng yang mereka cari itu. Cuma bedanya di masa hidupnya tinggi tubuh Toh Yat Heng ada enam kaki, orangnya gagah tegap, sebaliknya tengkorak yang dilihat sekarang ini tampaknya tidak ada tiga kaki seperti tengkorak anak kecil saja. Di samping tengkorak kelihatan pula duduk seorang nenek berambut putih semua, terang sekali ialah Pek Hoat Moli adanya. Lebih 20 tahun yang lalu waktu Hoh Loh Khoa datang ke Sinti yang menjenguk Toh Yat Heng, pernah ia hendak diusir Pek Hoat Moli, peristiwa itu kalau teringat olehnya tanpa terasa masih mengerikan juga. Karena itu ia mundur dulu, lalu dengan pedang terhunus Loh Khoa berseru, Pek Hoat Moli, kita tiada dendam dan tak punya benci, Toh Tai Hiap juga sudah lama mati, hari ini kami suami istri datang dari jauh, sama sekali tiada urusan dan sangkut pautnya denganmu. Tapi Pek Hoat Moli sedikit pun tidak bergerak, tangannya melambai ke bawah, kepalanya menunduk dan matanya meram. Waktu tanpa sengaja Hian Chin mendongak, tiba-tiba dilihatnya di atas dinding batu goa itu terdapat tiga baris huruf besar dan tiap hurufnya cukup dalam, terang sekali bukan ditatah oleh orang biasa, melainkan digores dengan jari oleh Pek Hoat Moli. Meskipun ilmu silat Hian Chin sudah sangat dalam, tak tahan juga ia terkejut oleh tulisan jari di atas dinding batu itu. Sekonyong-konyong dalam goa itu meniup pangin dingin yang menyeramkan dan membuat bulu roma berdiri, api yang dinyalakan tadi tiba-tiba sirap. Lalu terdengar suara seorang berkata dengan tertawa dingin, Hektometer, benar-benar kalian berani datang ke sini. Karena suara orang yang tiba-tiba itu, Holokhoa menjeret kaget terus melompat mundur. Begitu pula cepat Hian Chin menarik kedua orang sutenya sambil berseru, lekas mundur cepat mereka pun melompat keluar goa. Di masa mudanya Pek Hoat Moli pernah bertanding pedang di Butong San dan sekaligus melawan delapan jago utama Butong Pei. Dalam pertarungan itu Pek Chiok Tojin, Su Chiok Tohit Heng telah dilukai, hal mana hingga kini oleh kaum Butong Pei masih dianggap suatu hinaan besar, tapi mereka pun dijeri semua oleh perbawa Pek Hoat Moli yang menggetarkan, maka ketika angin dingin berjangkit tadi, semua orang Butong itu menjadi gugut dan lekas melompat keluar goa dengan hati masih bet debar-debar. Dan setelah mereka bisa menenangkan diri, kemudian baru kelihatan dari dalam goa berjalan keluar seorang wanita. Meski rambutnya juga ubanan seluruhnya seperti Pek Hoat Moli, tapi wajahnya masih kelihatan cantik molek. Setelah mengenali siapa adanya orang itu, barulah Holok Hwa menghela nafas lega. Kiranya kau yang di dalam, Hwi Angkin, sapanya kemudian. Memang tidak salah lagi wanita itu Hwi Angkin adanya. Dengan tangan kiri memegang pecut dan tangan kanan menghunus pedang, segera ia membentak, manusia macam apa kalian ini? Berani coba mengintai tubuh emas, jenazah dalam istilah Buddha, guruku? Kiranya pada tepat hari ulang tahun ke-100 Pek Hoat Moli tempoh hari dan Tioh Wachiau mempersembahkan kotak bersulam dan bunga sakti padanya hatinya menjadi terharu oleh cinta Toh It Heng yang suci tak pernah goyah, maka ia mencari kegawa batu di puncak onta ini dan menggali keluar tulang jenazah It Heng. Semasa hidupnya It Heng sangat sayang akan kecakapan diri sendiri, maka di waktu akan meninggal ia menyuruh Sin Leong Chu menggunakah obat-obatan buat mencuci jenazahnya hingga tubuhnya mengkeret menjadi kecil, tapi kerangka tulangnya masih baik bagai hidup. Pek Hoat Moli sendiri karena khawatir setelah dirinya meninggal lalu ada musuh datang merusak tulangnya, maka ia menyuruh Hui Angkin ke atas gunung ini agar muridnya menguburkannya bersama dengan tulang jenazah Toh It Heng. Dan angin dingin seram tadi bukan lain adalah perbuatan Hui Angkin. Kini setelah mengetahui orang di dalam itu bukan Pek Hoat Moli, barulah Hian Chin merasa lega. Segera pedangnya menuding dan dengan suara lantang ia berkata, kami orang Butong Pei datang ke sini buat menyongsong tulang jenazah ketua kami yang dulu, siapa peduli tentang gurumu apa segala. Tak terduga Hui Angkin menjengek sambil pecutnya diayun hingga mengeluarkan suara petasan, lalu dengan dingin baru ia berkata, tidak bisa. Keruan dari mendongkol Hian Chin menjadi gusar. Urusan dalam Butong Pei kami, buat apa kau ikut mengurus demikian sahutnya? Hektometer, urusan dalam, selalu bilang urusan dalam, kata Hui Angkin pula dengan tertawa dingin. Kalau Butong Pei kalian tidak ikut campur urusan orang, tentunya Toh Tai Hiap dan guruku tidak menjadi begini. Akhirnya Toh Tai Hiap sendiri sudah lama tinggal di Tian Shan ini, hubungan dengan Butong Pei kalian sudah lama putus. Menurut surat wasiatnya ia minta dikubur bersama dengan guruku. Maka bila kalian berani menyentuh tulangnya, boleh coba rasakan dulu pecutku ini. Tentu saja Hian Chin tak tahan rasa gusarnya lagi, begitu pedangnya memberi tanda, segera tujuh anak murid utama Butong Pei yang dibawanya sudah merubung maju. Dan ketika pertarungan sudah hampir terjadi, sekonyong-konyong suara aneh di bawah gunung berjangkit riuh ramai. Berubah hebat wajah Hui Angkin seketika. Jika kalian mau hidup, lekas lari saja Hii adalah se-XMYAO yang telah datang, katanya cepat pada Hian Chin dan kawan-kawan. Kiranya yang disebut se-XMYAO atau tiga hantu dari barat itu adalah tiga manusia aneh yang masing-masing memiliki ilmu silap tunggal. TOAYAO atau hantu pertama bernama Song Tian melatih semacam pedang berbisayang. Disebut CITKO CU PELKIAM, ujung pedang dipoles racun jahat, asal kena darah seketika Seng korban bisa binasa. JIAO atau hantu kedua bersama Song Koh dengan ilmunya Tai Likim Kong Chu atau gada emas bertenaga raksasa, ia memiliki tenaga besar dan berkulit kebal. Sedang SEMYAO atau hantu ketiga Song Jin melatih semacam ilmu pukulan Im Yang Pi Hang Chiu, siapa yang kena dihantam, pasti jerohannya akan tergoncang remuk. Ketiga orang ini dahulu malang melintang di daerah barat ini, dan karena ilmu kepandayan mereka sangat keji, maka mereka digelari SEMYAO atau tiga hantu. Ketika Pek Hoat Moli datang ke Tian San, ia benci akan kelakuan SEMYAO itu dan mengusir mereka dari Seng Kiang, karena SEMYAO tak bisa menandingi Pek Hoat Moli, maka mereka terpaksa kabur ke Tibet, dan selama tiga puluh tahun ini tak terdengar suaranya, belakangan ini mereka mendapat tahu bahwa Hui Bing Sian Su dan Toh Yit Heng berturut-turut sudah meninggal semua, Pek Hoat Moli juga sudah lama tak kelihatan. Maka ketiga manusia hantu ini lantas membawa begundal mereka naik ke puncak utara Tian San ini dengan maksud mencuri dulu kitab pelajaran silat Hui Bing Sian Su dan Toh Yit Heng, habis itu baru mereka akan menuntut balas pada Pek Hoat Moli. Hian Chin adalah ketua suatu aliran persilatan terkemuka, maka ia cukup kenal asal usul SEMYAO itu, ketika didengarnya peringatan Hui Angkin tadi, wajahnya seketika berubah juga, tak bisa lagi ia melangsungkan pertarungan dengan Hui Angkin, lekas ia memerintahkan anak muridnya berdiri sejajar menjadi suatu lingkaran untuk menghadapi segala kemungkinan. Sementara itu dengan cepat luar biasa, suara aneh yang tadinya mengema di angkasa itu mendadak berhenti, se-XMYAO bersama belasan begundalnya tahu-tahu sudah sampai di atas puncak gunung itu. Dan ketika melihat Hian Chin dan kawan-kawan berdiri melingkar, mereka tertawa iblis, lalu tanpa berkata lagi bagai setan jahat terus saja menerjang. Tau ketiga hantu itu tak mungkin diajak bicara tentang aturan, maka Hian Chin tak berani gegabah, dengan penuh semangat ia mengayun pedangnya mendahului menangkis pedang berbisa Tau AYEAO Song Kian yang sementara itu sudah menusuk. Bagus bentak Tau AYEAO mendadak, dan sekali pedangnya mementur, tahu-tahu pedang kedua pihak tergetar pergi semua. Ha, dari mana Tau Yit Heng mendatangkan kawanan sampah ini untuk menjaga mayatnya Jengek SEMYAO Song Jin dengan tertawa seram. Habis itu cepat kedua telapak tangannya memukul berbareng, dan segera terdengar Hian Tong, Sute Hian Chin, menjerit kaget, ternyata senjatanya yang berbentuk korok, garpu, telah tergetar mencelat. Di sebelah sana pedang berbisa Tau AYEAO Song Kian mendadak juga menyabet ke pinggang Hian Chin, saking cepatnya serangan ini tampaknya sudah menyenggol baju sasarannya, beruntung tiba-tiba Huyang Chin telah mengayun pecutnya, secepat kilat terus membelit pergelangan tangan Song Kian. Untuk menghindarkan patahnya tangan, terpaksa Song Kian menarik kembali senjatanya dan melompat pergi. Diam-diam Hian Chin bersyukur terhindar dari ilmaut itu dan sangat berterima kasih atas pertolongan Huyang Chin yang tadi adalah lawannya, tapi kini telah menjadi kawan. Di tempat lain, JIAO dengan senjata gadanya yang bertenaga raksasa telah sekali menyabet keras, tujuh anak murid utama Butong Pei terpaksa harus mundur menyingkir, barisan lingkaran yang mereka pasang untuk mengepung tadi seketika bobol. Hanya Holokhoa dengan ginkangnya yang hebat mendadak mengenjot tubuh terus melompat setinggi lebih dua tombak dan dari atas terus menikam ke atas kepala JIAO. Melihat saudaranya terancam, cepat Sam YIAO memburu maju terus mencengkeram hendak merampas senjata Holokhoa secara paksa. Namun kembali Huyang Chin datang lagi dengan Pecutnya menyabet dan pedangnya menusuk, terpaksa Sam YIAO harus melompat mundur dan lekas juga Toa YIAO memburu maju membantu. Begitulah Huyang Chin, Huyang Chin dan Holokhoa bertiga telah menempur tiga hantu kejam itu secara sengit, sedang tujuh anak muridnya bersama dua orang sute Huyang Chin juga sudah saling labrak dengan begundal Sam YIAO hingga seketika di atas puncak onta itu ramai sekali dengan suara bentakan dan teriakan aneh. Dalam pertarungan sengit ini, Huyang Chin, Huyang Chin dan Holokhoa bertiga masih bisa bertahan, tapi kedua sute Huyang Chin, yaitu Hiantong dan Hian Kat bersama tujuh murid utama mereka sudah berulang kali menghadapi bahaya, terutama JIAO dengan gadanya yang antap berat diputar dengan hebat hingga batu hancur dan salju gugur. Pada suatu saat Huyang Chin pura-pura menusuk sekali lalu melompat mundur membiarkan Huyang Chin menggantikan tempatnya melawan Toa YIAO Song Kian, sedang ia dengan pedangnya terus melambrak JIAO Song Koh, dengan penuh tenaga masih dapatlah ia bertahan. Sebaliknya ketika Sam YIAO Song Chin mendadak melontarkan hantaman keras beberapa kali hingga Holokhoa didesak mundur, lalu ia menggereng sekali terus meloncat naik dan mencengkeram Hian Chin. Sungguh di luar dugaan Hian Chin datangnya serangan itu, lekas ia berkelit, namun Kim Kong Chu atau Gada Baja Song Koh tiba-tiba sudah menyambar juga ke pinggangnya. Dalam keadaan begitu sekalipun kepandaian Hian Chin lebih tinggi lagi susah juga hendak melawan gempuran berbareng kedua musuh Li Hei itu dan pada saat ia berkelit itu tau-tau pedangnya telah disambar Song Chin. Matilah aku sekali ini diam-diam Hian Chin mengeluh sambil terus mundur terdesak sampai di tepi jurang. Nampak itu tentu saja Holokhoa dan Hian Kat kaget luar biasa berbareng mereka menyerobot maju untuk merintangi. Sung Chin Namun pada pihak lain Gada Song Koh sementara itu sudah mengempelang ke atas kepala Hian Chin. Karena tiada jalan lain, tanpa pikir mati hidupnya lagi Hian Chin melompat mundur ke dalam jurang hingga badannya terapung, di luar dugaan mendadak terasa pinggangnya disanggah seseorang dan pada saat lain ternyata sudah dibawa lagi naik ke atas puncak itu. Tak kala itu Song Koh lagi senang karena Hian Chin dapat didesak masuk jurang, Siapa tahu tiba-tiba dilihatnya seorang pemuda berbaju kuning telah melompat naik dari bawah dengan Hian Chin disanggahnya di atas kepala. Kurang ajar, kau bocah ini pun ingin dimampuskan bentak Song Koh gusar. Menyusul mana sekuatnya Gada terus menyabet. Dan kau, berani kau membuat susah susuaku mendadak pemuda baju kuning itu pun menggertak keras dengan suara menggelegar. Berbareng itu kedua kepalan pemuda ini tergenggam dan secepat panah tubuhnya pun melesat maju memapak orang. Dan tampaknya segera bakal berkenalan dengan Gada musuh, sekonyong-konyong tangan kanan pemuda itu dibuka dan sebuah sinar putih berkilau pun menyambar ke depan. Seketika tangan Song Koh tergetar dan Gada bajanya yang besar antap itu tahu-tahu terkuning sebagian. Pemuda berbaju kuning ini bukan lain ialah Kui Tiong Bing. Ketika tiba-tiba pedang wasiateng kau pokiam yang bisa lemas dan bisa kaku itu dikeluarkan mendadak, hingga tak menduga Song Koh kena diselomoti, keruan saja hantu kedua ini gusar tidak kepalang, gadanya yang sudah terkutung itu ia buang sekalian dan dengan ilmu pukulan bertenaga raksasa Tai Lik Kim Kong Jiu, dengan tangan kosong dia coba merangsak pula hendak merebut pedang Kui Tiong Bing. Dengan kedatangan Tiong Bing, nyata keadaan seketika berubah banyak. Dengan ilmu pedang pemuda ini yang lihai luar biasa terpaksa Song Koh harus mengembut bersama beberapa begundalnya barulah dapat sekedar bertahan. Di sebelah sana setelah Hian Chin menjemput kembali pedangnya, segera masuk kalangan pertempuran lagi dan saling labrak dengan Sam Yeao. Namun begitu kekuatan kedua pihak ini barulah bisa berimbang saja begundal yang dibawa Sam Yeao sangat banyak, pula memiliki kepandayan tunggal sendiri, kalau satu lawan Saru umpamanya, Hwi Angkin masih bisa memenangkan musuh, Hian Chin juga dapat bertahan untuk diri sendiri. Hian Tong, Hian Kat dan ketujuh murid utama mereka juga bisa melawan begundal Sam Yeao itu dengan sama kuatnya. Sedang pertarungan Sem berlangsung, tiba-tiba di pinggang gunung itu muncul lagi beberapa bayangan orang segesit keras sedang memanjat ke atas gunung. Melihat itu diang diam Hian Chin mengeluh, untuk melawan musuh sekarang ini saja masih belum bisa menang, apalagi kalau musuh datang bala bantuan lagi, mungkin tak bisa turun dari gunung ini dengan hidup, demikian ia membatin. Sementara itu Bohuan Lian yang datang bersama Kui Tiong Bing tadi sudah memutar senjatanya melawan musuh sejajar dengan seng kekasih. Melihat keuletan gadis ini lebih rendah, sengkoh mengincarnya mendadak terus mencengkeram dengan telapak taagannya yang lebar bagai daun pisang. Melihat Wan Lian terancam bahaya, segera Tiong Bing membabat dari samping, namun luput mengenai musuh, sebaliknya lantas terdengar si gadis menjerit sekali, orangnya tidak kena dicengkeram, tapi pedangnya sudah kena direbut musuh. Terkejut sekali Tiong Bing, sekali melesat bagai burung terbang ia menusuk ke punggung musuh, namun belum sasarannya tertusuk, tiba-tiba sudah terdengar sengkoh menjerit ngeri sekali dan orangnya tahu-tahu terus roboh menggeletak. Hura, Leng Tai Hiap telah datang teriak Wan Lian saking girangnya. Waktu Tiong Bing menoleh, betul saja dilihatnya dengan gagah Leng Bwe Hang sudah berada di atas puncak gunung itu, di sampingnya malahan terdapat pula Lelan Chu, Lao Ye Uhong, Tiohwa Chiao, Li Jiak Sim, Bu Ging Ye Ao, Fo Jing Chu, Bu Go An Ing, kesemuanya ikut datang. Ketika mendadak melihat datangnya rombongan orang begitu banyak, pertempuran sengit itu lantas berhenti dan semuanya melompat keluar kalangan untuk memberdakan siapa gerangan yang datang itu apakah kawan atau lawan. Di atas Tian Shan ini mana boleh dibiarkan kalian berkeliaran sesukanya demikian Leng Bwe Hang lantas mendam perat sambil menuding Song Qian. Hayo, tidak lekas enyah dari sini. Siapa kau? Berani kau buka mulut besar sahut Song Qian membentak. Semasa Hoi Bing Sian Su masih ada, siapa saja tak berani membawa pedang ke atas gunung, peraturan ini kalian tahu tidak kata Bwe Hang? Jika begitu, apakah anak murid Hoi Bing tanya Song Qian? Namun Bwe Hang Sung kan menjawab. Letakkan senjata mu dan enyah dari sini, dan jiwamu boleh kuampuni sahutnya kemudian. Ada kepandayan apa dan berdasarkan apa kau berani berlagak seperti Hwi Bing? Kata Song Qian menjadi gusar. Satu SM, apakah kau tidak terima? Jika demikian, marilah boleh kau maju mencoba, sahut Bwe Hang tertawa dingin. Sementara itu Sem Ye A O Song Jin telah membawa mayat Song Ko ke hadapan kakaknya itu sambil berteriak dengan menangis, To A Ko, Jiko, kakak kedua, telah dibunuh ke parat ini dengan Tian San Sin Bong. Saking cemasnya Song Qian menjadi gusar, ia menengadah bersiul murka, lalu ia pun membentak. Baik, kita menuntut balas untuk JT. Habis itu segera pedangnya berkelebat, senjatanya berikut orangnya terus menubruk maju. Begitu pula Song Jin, mayat, sengkoh diletakkan dan segera ia pun menubruk maju ikut membantu. Bagus, biar aku mampuskan kalian berdua tanpa menyesal bentak Bwe Hang, Tiong Bing, Lan Chu, kalian berdua melucuti semua senjata begundalnya dan usir mereka ke bawah gunung. Dalam pada itu mengandalkan tenaga pukulannya yang hebat. Song Jin yang menubruk belakangan sudah mendahului menyerbu ke depan, telapak tangan kanan terpentang bagai kaitan terus mencengkeram ke iga lawan dengan tipu au liong ten jauh atau naga hitam mengulur cakar, dengan sepenuh tenaga ia menyerang. Dengan pukulannya ini dalam jarak beberapa kaki saja baik kayu maupun batu bila dihantamnya pasti akan patah atau remuk juga, apalagi tubuh manusia, tidak perlu terpukul, asal kena sambaran anginnya saja sedikitnya akan tulang patah dan otot putus, sungguh lihai luar biasa. Sebagai seorang jago berpengalaman sudah tentu Leng Bwe Hong kenal betapa lihainya serangan orang itu. Lekas ia menekuk tubuh, dengan gerak tipu beng hao uhok ching atau macan buas mendekam di atas cagak, hanya sedikit menggeser, tahu-tahu ia sudah memutar sampai di belakang Song Jin dan telapak tangan kanan terus menggablog ke bagian bawah musuh. Penaga pukulan Leng Bwe Hong yang besar ini sekalipun musuh melatih ilmu sebangsa Kim Chong Tok atau Tiat Poh Sem yang kebal, asal kena digablok pasti akan remuk juga seluruhnya karena itu Song Jin pun kenal akan kelihain serangan itu, ia menarik tubuh dan menyedot perut serta melangkah mundur. Sementara itu Song Kian dengan pedangnya Chu Pe Kiam yang berbisa sudah menusuk juga ke dada Leng Bwe Hong. Namun Bwe Hong menjengek, tiba-tiba kedua jarinya menyentil tubuh pedang orang, sedang tangan kirinya terus menjotos pula. Baiknya Song Kian cukup gesit dan berpengalaman juga lekas dengan gerak tipu paong hemka atau coh paong menanggalkan jubah, orangnya terus berjongkok ke bawah hingga kepalan orang menyambar lewat di atas kepalanya. Di lain pihak cepat sekali Song Jin sudah menghantam lagi dari samping, ketika Bwe Hong mengayun tangan menangkis maka terdengarlah suara peluk-peluk yang keras diseling angin pukulan yang saling bentur, tahu-tahu Song Jin menggeram dan orangnya tergetar mundur. Kedua binatang ini ternyata boleh juga, demikian damdiam Bwe Hong membatin. Habis itu Tian San Chio Hoat yang hebat segera ia mainkan lebih kencang hingga tak tertembus angin. Terhadap ilmu pukulan dan rahasia pedang ajaran burunya, Hui Bing Sian Su, kesemuanya sudah Bwe Hong pahami dan selami seluruhnya, ditambah lagi selama turun gunung sudah berbagai aliran silat lainnya yang dilihatnya, maka ilmu kepandaian Leng Bwe Hong sudah sampai puncak kesempurnaan dan susah diukur pula, meski kini dikeroyok dua, tapi setelah beberapa jurus lewat, kedua lawannya sudah tanpa kewalahan, hanya bisa menangkis dan tak mampu balas menyerang. Dalam gugupnya Song Jin akhirnya menjadi nekat juga, ia bermaksud menggunakan serangan berbahaya untuk memperoleh kemenangan terakhir. Maka mendadak telapak tangan kirinya menyodok ke depan mengarah dada kiri Leng Bwe Hong dengan tipu mematikan yang disebut Kim Kaucian Bwe atau ular emas mengayun buntut, dengan begitu apabila Leng Bwe Hong coba menangkis, maka secepat kilatia akan merubah pukulan menjadi Oh Leong Cho Antah atau naga hitam menerobos pecagoda, lalu Gin Leong Cho Ka atau naga perak merontok sisik dan akhirnya Kim Leong Kui Hei atau naga emas kembali ke laut, yakni beruntun tiga gerak serangan ke lambung, ke pelipis dan keselangkangan secepat kilat. Akan tetapi tidak mudah Leng Bwe Hong masuk perangkapnya, tiba-tiba ia mengagus dan cepat sekalinya. Melangkah ke samping, menyusul mana dengan tenaga pukulan jarak jauh yang disebut Pek Poh Sin Kun Lik atau tenaga pukulan sakti dari jarak seratus tindak, kontan ia menghantam lambung Song Jin. Maka tiada ampun lagi dengan tepat pukulan itu mengenai sasarannya, tubuh Song Jin bagai bola saja terlempar pergi sejauh beberapa tombak dan menjerit ngeri di angkasa raya, lalu terjerumus ke bawah jurang yang tak terkirakan dalamnya. Saat itu dari samping Song Kian lagi membabat juga dengan pedangnya yang berbisa. Baiknya Leng Bwe Hong sebat luar biasa, orangnya terus meloncat setinggi-tingginya lalu menubruk ke bawah dan tepat dapat menjamretengkuk Song Kian. Kaupun enyah ke bawah gunung libarngi sekali bentak Bwe Hong melemparkan sekuatnya badan orang hingga bagai tayangan yang putus menangnya Song Kian ikut terlempar ke bawah puncak onta. Di sebelah sana Kui Tiong Bing dan Lelancu berdua juga lagi melabrak musuh dengan tangkasnya, pedang wasiat mereka menyambar Kian kemari hingga sinar putih gulung-gemulung tak jelas. Di lain saat Leng Bwe Hong sudah membereskan Song Kian dan Song Jin, maka mendadak Tiong Bing dan Lelancu juga menarik pedang dengan cepat, maka tertampaklah di tanah penuh terserak senjata-senjata yang sudah terkutung, nyata semua gegaman yang dibawa begundal Sam Ye A O tiada satupun yang utus lagi. Dan belum lagi begundal musuh itu tenang dari rasa takut mereka, tiba-tiba Leng Bwe Hong sudah membentak, penjahat utamanya sudah terbunuh, maka begundalnya boleh diampuni, lekas kalian enyah dari sini. Mendengar itu, tanpa diperintah lagi begundal Sam Ye A O berteriak terus lari tunggang-langgang tanpa menoleh ke bawah gunung. Menyaksikan betapa perkasanya Kui Tiong Bing, mau tak mau Hian Chin menjadi kagum juga. Sudahlah, aku pun tak berani lagi mengaku kau sebagai sutit, keponakan perguruan, kau bisa mendapatkan tatmok yang hoat. Rupanya Kail memang ada jodoh, maka jabatan ketua Butong P kita ini aku pun tidak mau lagi, biarlah kau saja yang memangkunya demikian katanya kemudian pada Tiong Bing dengan menghela nafas. Habis itu ia membalik tubuh terus melangkah pergi. Hi, hi, susiok, jangan pergi dulu, mana aku bisa menjadi ketua apa segala Tiong Bing berteriak bingung. Akan tetapi tanpa menoleh Hian Chin sudah turun ke bawah bersama suami istri Holokwa, bahkan ia masih memberi pesan pada ketujuh anak murid utama mereka. Jika kalian bolehlah tinggal di sini ikut menguburkan tulang jenazah Toh Su Cho, kakek guru, dan kalau ingin belajar tatmok yang hoat, boleh belajar pada Su Heng Mu yang menjadi ketua sekarang ini. Dan ketika Tiong Bing hendak memburu Hian Chin untuk menahan kepergiannya, namun Fau Jing Chu sudah menjegahnya. Sejak itulah Kui Tiong Bing lantas menjadi cikal bakal Butong Pei Sekte Utara, dan menurut pesan peninggalan Toh Yit Heng, maka Tio Hoa Chiao dianggap juga sebagai anak murid Butong dan mempelajari tatmok yang hoat serta dihitung sebagai sute Tiong Bing. Leng Bwe Hong sendiri menjadi ahli waris Hui Bing Sian Su dan tirakat di aras Tian San bersama Lao Ye U Hong. Sedang Hui Angkin selanjurnya masih kian kemari di padang rumput luas itu menjadi ketua perserikatan suku bangsa di Sin Kiang, bila terjadi sesuatu, Leng Bwe Hong tiba-tiba bisa menjadi tetamu ke pasukan Hui Angkin untuk membantu mengatur segala sesuatu yang perlu, dan bila tugasnya sudah selesai, lalu ia pun tinggal pergi lagi. I. Lanchu dan Tio Hoa Chiao juga ikut Leng Bwe Hong tinggal di atas Tian San dan mendirikan makam sandang kudung ayahnya, N. J. Hoon Chong. Dan bila tiba musim semi atau hari cerah, maka di puncak Tian San sering terlihat sinar. Pedang sambar menyambar, menandakan Leng Bwe Hong dan I. Lanchu sedang berlatih ilmu pedang Tian San Kiam Hoat. Orang-orang bulim atau dunia persilatan kemudian menambahkan Kui Tiong Bing, Tio Hoa Chiao dan Lao Ye Uhang bertiga di samping Leng Bwe Hong, I. Lanchu, Hui Angkin dan Buging Ye Ao, dan menyebut mereka sebagai Tian San Kip Kiam baru. Tian San Kip Kiam lama terdapat murid murtad Chow Chiao Lem serta seorang Sin Leong Chou yang terombang ambing di antara jalan yang benar dan tersesat, sebaliknya Chit Kiam baru terdiri dari pahlawan pemuda-pemudi semua dan cerita mereka yang gagah perkasa itu telah dijadikan nyanyian di padang rumput sepanjang masa. Tamat.